Kalau biasanya makan ikan gurame fillet di restoran, kali ini aku mau bikin versi rumahan. Ikannya udah aku minta fillet pas beli tadi, jadi kita di rumah tinggal cuci bersih dan potong-potong kotak. Dan ini mau aku marinasi sama jeruk, garam, saus tiram, dan lada. Salah satu alasan kenapa banyak orang yang suka ikan gurame, karena teksturnya itu padat, tapi pas dimakan dia lembut. Jadi walaupun mau dibakar, mau digoreng tepung, atau digoreng biasa aja, tetap enak. Oh iya, ini aku juga tambahkan parutan bawang putih, 2 siung, terus dimarinasi beberapa jam. Cara ini juga bisa mengurangi rasa amisnya. Setelah dimarinasi, lanjut ditepungin aja, karena aku lagi mengurangi tepung, jadi aku langsung pake tepung kering aja, gak aku adun sama tepung basah. Setelah di kayak giniin, lanjut langsung digoreng aja. Lanjut kita bikin sausnya, ini pake bumbu yang ada, bawang bombay, cabai, dan tomat. Ini tomatnya aku super aja, super kasar. Setelah panas minyaknya, masukin bawang bombay, tomat, dan percabi-cabiannya. Bumbu dengan garam, lalu aku kasih air, dan kasih saus sambal yang pedas, kecap manis, dan saus tiram. Terus tambahin juga kaldu jamur. Kalau kurang pedas, aku tambahin lagi sama saus sambal. Dan terakhir, baru masukin tepung maizena yang udah dilarutkan dengan air. Sudah gitu aja. Oh iya, aku juga tambahin tadi daun bawah. Jangan lupa koreksi rasa, dan matikan kompor, baru kita taburin sausnya itu di atas ikan guraminya. Ini aku pake separuh yang di filet, karena separuhnya mau dibawa buat bekel, dan dipisah persawasannya. Inilah ikan guraminya filet dengan saus asam manis pedas ala rumahan. Bagi yang mager ke resto, bisa cobain resep ini lho.